yo halo cuy kali ini gue mau nge-share ke kalian cheat 60fps untuk game devil my cry 3 special edition ya nah ini buat kalian yang nonton jangan diskip-skip ya biar kalian paham dengan penjelasan gua oke langsung aja nah ini sebenarnya bukan cheat 60fps tapi cheat untuk mengurangi atau mematikan atau menonaktifkan efek-efek yang memberatkan game tersebut pahamkan oke langsung aja ini untuk cheatnya nah nanti gue akan share ke kalian dua cheat yang versi Jepang sama yang versi USA atau Amerika nah ini untuk yang gue pakai ternyata ini versi Jepang ya yang kode CRC nya 79C ini punya gue versi Jepang ya oke nanti gue bakal share dua versi yang Jepang sama yang Amerika oke langsung aja wah cantik pet istri gue anjing jir jadi gagal fokus oke bentar tadi mau ngapain nah itu kalian langsung download aja file cheatnya nanti linknya gue taruh di deskripsi ya nah ini ya langsung kalian ekstrak ke k durch itu nanti ke www musimman dan kliklah ternyata dan kliklah puka air compassion oke oke kalau sudah langsung kalian cek apakah sudah masuk cheat nya bentar disini ya di patch code nah ini sudah masuk ya cheat nya jangan lupa kalian harus nyalain enable patch code ini ya gue ulangi lagi enable patch code harus kalian nyalain oke langsung aja kita coba game nya cheat ini bisa kalian gunakan di spek menengah ke bawah ya buat kalian yang hp nya snapdragon 662,665 itu juga kuat kok mediatek helio g70, g80, g85 dan seterusnya itu kuat ini punya gue kan G90T bisa resolusi 2x oke langsung kita coba aja jangan lupa kalian nyalain turbo nya biar makin ngacir gameplay nya ya bentar coba mau nge cheat bentar cuy bentar tunggu ya bentar ini cheat nya gak susah emang nah nah akhirnya langsung pakai virgil si aja biar cepet yang mana ya kostum nya ini sih keren oke langsung aja kita coba di stack pertama itu kan biasanya kalau tanpa pakai cheat ini itu bakal nge slow ini kita lihat ya performa nya atau gameplay nya gimana langsung kita coba ini ya ini kepecet oke langsung mission star aja ini pakai resolusi 2x ya nah kalian bisa lihat sendiri ini gameplay nya tuh 60 fps cuy lancar tuh kalian bisa lihat sendiri ya lancar sekali cuy ngacir mantep tuh 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 lancar cuy mantep 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 enaknya pakai virgil langsung kebuka semua senjata nya oke udah selesai kita coba sampai ke stack 3 ya itu kan stack 3 itu kan yang di awal-awal biasanya bakal nge slow itu nah disini pasti lancar juga tuh lancar ya kita pakai mode ini aja mode apa ini gak tau gue namanya mode setan atau mode apa gak tau dah ini agak ngedrop kadang turun gara-gara efek record ya kalian bisa coba tanpa record itu stabil cuy fps nya langsung lancar aja biar cepet ini pakai easy ya makanya musuh musuhnya eh makanya makanya gampang musuhnya soalnya gue pakai easy biar cepet oke nah di stack 3 ini biasanya itu awal-awal bakal nge slow kita lihat mana mana nih oke langsung mission start aja nah ini ya coy kalian bisa lihat tuh agak nge slow dikit ya ini gara-gara efek record juga langsung masuk langsung masuk aja lama nah kalau udah disini tuh lancar lagi cuy nah pokoknya buat kalian yang speknya menengah ke menengah ke bawah itu bisa coba aja jangan takut-takut coba jangan takut-takut coba bakal nambah IPS nya oke nih lancar tuh disini ini kalau ini kalau merah IPS nya gara-gara efek record ya mampus mampus loh sini wuhuuu mana-mana oke udah selesai kita lawan boss ya nah disini juga biasanya nge slow coy nge slow parah tuh disini lancar coy kalau kalian yang udah lihat gameplay gua yang sebelumnya yang tanpa kita pake cheat disini nge slow parah ya nah disini lancar juga pasti kita langsung kita lawan aja boss nya ini yang dipukulin kakinya apa kepalanya sih ini yang udah kepalanya ya itu kepala nya ya iya kepalanya tuh oke nah kakinya juga bisa nih ganti ini ukurin kepalanya diset muset 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 muset